Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya Melisa Faridah dari Prodi Pendidikan Geografi kelas 1A dengan NIM 2106559 Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi mengenai intensitas penyinaran matahari Langsung saja kita simak Radiasi matahari adalah banyaknya jumlah atau energi dari cahaya matahari yang diterima bumi pada luas tertentu dan jangka tertentu Lama penyinaran matahari merupakan lamanya matahari bersinar cerah sampai permukaan bumi dalam periode 1 hari mulai dari terbit sampai terbenam Setiap tempat di permukaan bumi intensitas penyinaran mataharinya itu berbeda-beda Hal ini disebabkan karena transparansi atmosfer, sudut datang sinar matahari, jarak bumi dengan matahari, ketinggian tempat, jarak dari laut, relief muka bumi, dan pengaruh dari angin Penyinaran matahari terhadap bumi terdapat dua tipe Yaitu penyinaran matahari secara langsung dan penyinaran matahari secara tidak langsung Penyinaran matahari secara langsung ada tiga Yaitu absorpsi, refleksi, dan difusi Absorpsi yaitu penyerapan unsur-unsur radiasi matahari seperti sinar X Yang kedua refleksi yaitu pemanasan udara oleh matahari namun dipantulkan kembali oleh uap air atau H2O awan dan partikel-partikel lain di atmosfer Dan yang ketiga yaitu difusi yaitu proses penyebaran panas atau sinar matahari oleh atmosfer Yang kedua penyinaran matahari secara tidak langsung Terdapat tiga macam yaitu konduksi, konveksi, adveksi, dan turbulensi Konduksi yaitu udara panas yang menjalar ke udara dingin di atasnya sehingga udara dingin di atasnya juga ikut panas Yang kedua konveksi yaitu pemanasan udara di sekitarnya secara vertikal Yang ketiga adveksi yaitu penyebaran panas secara horizontal Dan yang keempat yaitu turbulensi yaitu penyebaran panas oleh udara secara berputar-putar Alat untuk mengukur intensitas penyebaran matahari yaitu Campbell Stux, Gun Bellany, dan Actinograph Bimetal Campbell Stux merupakan alat untuk mengukur lamanya penyebaran matahari Satuannya yaitu berupa jam per persen Alat ini mempunyai bola gelas dengan jari-jari 10-15 cm Fungsinya yaitu sebagai lensa cembung atau konveks yang dapat mengumpulkan sinar matahari ke fokus Pias Campbell Stux ini terdapat tiga macam Yaitu yang pertama pias lengkung panjang yang dipasang antara tanggal 11 Oktober sampai 28 Februari Yang kedua pias lurus yang dipasang antara tanggal 11 September sampai 10 Oktober dan 1 Maret sampai 10 April Dan yang ketiga yaitu pias lengkung pendek yang dipasang antara tanggal 11 April sampai 10 Agustus Bola kacanya yaitu dari kaca masif Kedua yaitu Gun Bellany Integrator Radiation Merupakan alat pencatat intensitas cahaya matahari Gun Bellany juga bisa digunakan untuk mengukur penguapan permukaan bumi Satuannya yaitu berupa kalori per cm persegi Intensitas cahaya matahari merupakan selisih pembacaan skala dikalikan konstanta lalu dibagi 21 Cara kerja alat ini yaitu sewaktu memasang alat di pagi hari Alat ini dibalik dan dikembalikan sehingga permukaan air dalam tabung mendekati nol Air dalam alat polumenya konstanta dan bila kena cahaya matahari akan menguap Kemudian berkondensasi sehingga air turun ke bawah Dan yang ketiga yaitu Actinograph Bimetal Alat ini merupakan alat untuk mengukur intensitas radiasi matahari total yang jatuh pada bidang horizontal Satuannya merupakan kalori per cm persegi Terletak ke arah timur barat dengan jendela terlihat ke arah utara selatan Terdapat pena untuk mencatat intensitas radiasi matahari secara mekanis Actinograph ini menggunakan dua buah logam bimetal sebagai sensor Logam akan bertambah panjang seiring dengan meningkatnya intensitas radiasi matahari Selamat menikmati